Sekali lagi kita akan segera mulai perkulian Tolong semua menyalakan kamera Terima kasih telah menonton Terima kasih Selamat pagi semuanya Saya harap peliburan kemarin bisa membantu Anda Untuk menyegarkan diri dan persiapan menjelang ujian tengah semester Seperti sudah saya sampaikan ujian tengah semester nanti Bentuknya adalah Anda mengerjakan satu kasus Dan nanti dikumpulkan melalui situs kuliah Anda akan mendapat waktu minimal 24 jam Mulai dari soal itu dikeluarkan sampai ke batas waktu pengumpulan Sehingga saya rasa itu nanti cukup untuk mengerjakan Saya harapkan nanti seperti biasa tiap orang mengerjakan sendiri Dan ingat aturan di fakultas kita Kalau nanti ketahuan berbuat curang Selama masa ujian tengah semester Anda akan digugurkan di mata kuliah Dan jika Kecurangan itu diketahui pada Ujian akhir semester Tidak hanya mata kuliah Yang bersangkutan Gugur Tapi juga dua mata kuliah lain Dengan nilai minimal C Jadi total tiga mata kuliah Kata kuncinya kalau ketahuan curang Jadi kalau tidak ketahuan Yaitu rezeki Anda Baik Dan tentunya nanti terkait Bahan ujian tengah semester Itu adalah sampai pada kuliah ketujuh Kuliah ketelapan hari ini Itu tidak masuk ke bahan ujian tengah semester Jadi kira-kira bahannya mestinya adalah dokumentasi Proses bisnis Dan basis data Itu terkait dengan Ujian tengah semester Nah nanti setelah ujian tengah semester Anda akan ada tugas Tugas kompok lagi Itu membuat aplikasi dengan Microsoft Access Maka kemarin sudah saya perkenalkan sedikit Microsoft Access Anda juga sudah saya berikan salah satu bukunya Dan Anda bebas mencari buku yang lain Silahkan itu dipelajari dan dipersiapkan Sehingga nanti setelah ujian tengah semester Kelompok Anda sudah siap untuk Mengerjakan tugas Di paruh kedua dari semester kita Ada pertanyaan terkait dengan ujian tengah semester Maupun nanti tugas kelompok setelah ujian tengah semester Semua sudah jelas Ya sudah Kalau tidak ada pertanyaan Tidak masalah Anda selalu bisa bertanya kepada saya Melalui chat di Microsoft Teams Ataupun juga berkirap email resmi Terima kasih 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 Mas Gusti Ngurah Bimajaya Leksana sudah dinyalakan kameranya Maaf Pak bentar ini sinyal saya lagi error Pak jadi oke ya ya sudah oke baik oke nah kita akan mulai saja sekarang untuk siklus pendapatan ini siklus pertama perlu diketahui nanti pada materi berikutnya setelah ujian terakhir semester itu pertemuan ke-9 itu kita akan menggunakan kita akan membuat siklus pengeluaran sebenarnya siklus pengeluaran dan pendapatan ini sama hanya saja yang kalau pendapatan itu posisi kita adalah sebagai penjual melihatnya ya kalau peneluaran posisi kita itu adalah sebagai pembeli tapi sebenarnya itu adalah proses yang sama bahkan nanti akan ada dokumen-dokumen yang sama tapi sering diberi nama yang berbeda nanti saya tunjukkan Oke jadi Revenue Cycle ya siklus pendapatan Siklus pendapatan itu adalah kain aktivitas bisnis ya dan juga pengolahan sistem pengolahan informasi yang terkait dengan satu menyediakan barang barang atau jasa pada konsumen dan kalau barang atau jasa tersebut sudah diserahkan pada konsumen barang sudah diserahkan jasanya sudah ditunaikan kita menerima pembayaran dari konsumen dan alat pembayaran ya pada umumnya adalah uang tunai atau kas bisa jadi bayarannya diganti dengan yang lain mungkin dengan parter barang jasa Anda memberikan tepung nanti diganti dengan gula bisa saja tapi secara umum alat pembayaran yang berlaku umum di seluruh penjuru dunia itu adalah uang tunai atau kas ya pertukaran informasi utama itu nanti dengan konsumen ya jadi kita akan menerima informasi dari konsumen kita juga akan memberikan informasi kepada nantinya informasi mengenai aktivitas siklus pendapatan ini akan berlir ke siklus pengeluaran dan produksi ini terkait dengan kalau ada yang pesan barang dan barang tersebut ternyata tidak ada habis atau ya habis ya tidak ada persediaannya kalau itu perusahaan dagang maka kita nanti ke siklus pengeluaran supaya dibelikan barang kalau itu perusahaan pandu faktor ya berarti kita ke siklus produksi supaya barang tersebut dibuat ya ke bagian ke siklus SDM penggajian ini terkait misalnya dengan gaji seorang tenaga penjualan gaji seorang tenaga penjualan itu kadang ada unsur komisi jadi kalau menjual sekian juta rupiah ya dapat komisi sekian persen atau nanti mencapai target dapat bonus atau insetif sekian persen atau sekian rupiah itu ada ya jadi ini nanti itu harus dicatat dan nanti juga tentunya dibayarkan ke fungsi buku besar dan pelaporan untuk tentunya menghasilkan laporan keuangan tujuan utama dari siklus pendapatan adalah memberikan barang yang tepat pada tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan harga yang tepat barang yang tepat mungkin saja dan saya kira ini sudah umum sekarang hampir tidak ada perusahaan itu yang hanya punya satu barang pasti punya banyak misalnya minuman pun ada bermacam-macam rasa teh pun mungkin ada yang teh hitam teh melati teh rasa buah dan lain sebagainya mobil Anda bisa lihat saya seperti itu avanza itu ada varian varian ada E G S ada Veloz ini inova juga demikian dan seterusnya jadi produknya yang mana tempat yang tepat artinya konsumen mungkin meminta barang yang dibelinya itu ditirim ke satu lokasi tertentu nah ini juga harus tepat jangan sampai barang yang harus dikirimnya ke Surabaya malah terkirimnya ke Semarang ini nanti akan sebagainya waktu yang tepat artinya kalau konsumen itu meminta barang yaitu hari Senin sudah sampai hari Senin sudah sampai jangan sampai nanti datang hari minggu hari minggu ada yang menerima wong minggu atau datangin hari Selasa sudah terlambat beberapa perusahaan itu bahkan sebagai penjualnya mereka itu berani menjanjikan waktu tertentu mulai dari pesanan diterima sampai barang itu terkirim kalau anda lihat misalnya domino pizza itu saya kata kalau disini tapi kalau domino pizza itu berani memberikan jaminan setengah jam pizzanya sampai kalau di Australia domino tuh setengah jam pizzanya sampai diantar atau kalau lebih dari setengah jam pizzanya gratis tidak perlu bayar ada perusahaan minuman Coca-Cola misalnya itu kalau mulai dari pesan sampai barang dikirim ke pelanggan itu mereka berani memberikan waktu maksimal 48 jam jadi dari pesan sampai dikirim itu 48 jam dan juga harga yang tepat kenapa mungkin saja ada program diskon ada program khusus untuk penjualan misalnya beli 10 gratis 1 untuk pelanggan lama diskon 5% kalau sudah jadi member diskon 10% dan seterusnya nah ini harganya harus disepakati mungkin juga negosiasi kalau beli diatas jumlah tertentu dapat potongan berapa persen ini harus dipastikan bahwa harga yang tertera itu adalah harga yang tepat sudah disepakati antara si tenaga penjualan dengan konsumen ya ini nah sudah ada banyak kasus juga tenaga penjualan itu keliru di dalam memberikan diskon yang mereka dihukum jadi misalnya pelanggan yang dapat diskon itu adalah pelanggan yang membeli minimal 1000 unit ternyata ada yang membeli 100 unit saja dikasih diskon nah ini tidak tepat karena mereka tidak berat atas diskon itu atau misalnya diskon hanya diberikan kepada karena pelanggan yang berstatus pelajar tapi karyawan ibu rumah tangga diberi diskonnya tidak tepat ya biasanya apa yang terjadi kalau diskonnya itu tidak tepat ya sih diskonnya artinya potongan dari ganasi tenaga penjualan itu suruh akan diminta pertanggung jawabannya dengan cara ya dia harus nombokin mengganti diskon tadi maka jangan sampai keliru diskonnya oke keputusan-keputusan yang harus dibuat oleh perusahaan satu pertama apakah produk kita bisa di customize artinya apakah konsumen boleh mengubah konfigurasi produk misalnya kalau mobil boleh nggak pesan yang jetnya warnanya hitam putih silver merah biru atau mau dicat khusus kalau dicat khusus apa dampaknya mestinya kalau dicat khusus ada harga tertentu atau untuk cat-cat tertentu itu harganya lebih mahal disini kalau kita lihat mobil Mazda mobil Mazda itu punya warna khusus namanya soul red soul red itu harganya 3,5 juta rupiah lebih mahal daripada mobil yang warna lain nah ini customize lalu berapa banyak persediaan yang harus kita jaga harus kita miliki dan dimana kita masalah gudang kali ini persediaan persediaan itu kalau terlalu banyak ada risiko tidak terjual apalagi kalau persediaan itu adalah parang-parang yang memiliki tanggal kabel luar so pendek misalnya makanan minuman gitu ya nah ini tidak boleh berlebihan kalau itu terlalu lama di gudang barang itu yang terlalu lama di gudang tidak laku-laku itu menjadi masalah Anda mau membeli indomie yang sudah tersimpan 20 tahun nggak ada yang mau saya kira gitu kan jadi barang yang terlalu lama di gudang itu adalah aset menganggur harganya tidak akan naik malah cenderung turun karena mengalami kerusakan dan sebagainya padahal selama dia disimpan di gudang dia mengkonsumsi biaya biaya penyimpanan di gudang nah maka ini dobel-dobel harganya turun biayanya naik dampaknya banyak keuntungan akan turun dimana ini juga lokasi kalau Anda perhatikan saya nggak tahu Anda sudah pernah ke Jogja atau belum kalau Anda di Jogja di dekat kampus fakultas kita itu di sebelah utara itu ada Superindu gitu ya supermarket dan Superindu itu kalau di Jogja ada beberapa jambang tiap jambang itu beda-beda barangnya kalau yang di setahu saya kalau yang di dekat kampus saya itu tidak menjual bir minuman beralkohol kalau yang di Jalan Solo dan di Jalan Parang British jualan yang di Kota Gede tidak jualan seperti ini jadi ada berapa banyak dan dimana lokasinya bagaimana kita yang ketiga ya keputusan saya bagaimana kita mengirimkan produknya mau diambil sendiri oleh konsumen atau kita kirim sendiri atau kita minta jasa pihak ketiga untuk ngirim ini beda-beda nanti kita bahas berapa harga produk kita itu juga berbeda-beda tentunya harga ini harus didasarkan pada biaya harga pokok atau biaya pokok kalau bisa ya harga itu di atas biaya sehingga kita mendapat sedikit keuntungan tapi juga tidak jarang harga itu di bawah biaya supaya apa ya supaya laku misalnya daripada kelamaan di kuda apakah konsumen boleh membeli secara kredit jika boleh berapa banyak dan terminnya berapa 2 minggu diskonnya 5% dan seterusnya lalu patas kreditnya 10 juta 20 juta 100 juta dan seterusnya bagaimana kita bisa memproses atau mengolah pembayaran sehingga memaksimalkan cash flow artinya apa uangnya masuk segera sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan uang kas itu penting di dalam bisnis seringkali bahkan lebih penting daripada profit keuntungan itu hanya di atas kertas tapi uang kas itu dibutuhkan untuk operasional bayar gaji itu harus pakai uang kas gak bisa bayar gaji kok ini ya ini profitnya tapi belum dalam bentuk kas ini topi utangnya ini dibagikan sebagian gak mungkin bayar pajak juga pakai kas tidak mungkin bayar pajak pakai laba yang lebih tahan itu hanya di atas kertas ada 4 aktivitas utama di dalam siklus pendapatan yang pertama menerima order dari konsumen yang kedua mengirimkan barang yang di pesan yang ketiga menaget konsumen dan yang keempat menerima pembayaran dari konsumen menerima pembayaran eh sorry menerima pesanan atau mendapatkan pesanan itu adalah tanggung jawab dari bagian penjualan dan biasanya di bawah di beberapa perusahaan fungsi marketing itu berada di bawah marketing dan penjualan sorry itu berada di bawah satu departemen tapi ada juga yang memisahkan marketing sendiri penjualan sendiri ya ya apa saja langkah-langkahnya untuk mendapatkan order ini pertama ya ordernya dicatat direkam kedua nanti ngecek status kredit pelanggan tiga lihat ketersediaan barang yang di pesan dan keempat itu adalah menanggapi pertanyaan dari konsumen atau calon konsumen yang keempat ini biasanya dilakukan oleh customer service tapi juga teraga penjualan harusnya atau dfd-nya seperti ini menerima pesanan ya status kreditnya sediakan barang dan kemudian nanti kalau ada pertanyaan dari konsumen kita lihat dulu 5 order order itu bisa macam-macam bisa dengan pelanggan datang ke lokasi usaha kita ke toko kita misalnya dan menyatakan saya ingin beli ini A, B, C, D, E yang in store bisa dengan mereka kirim surat tapi sekarang sudah sangat jarang ya kirim surat gitu kalau jaman dulu sering lewat telepon telepon bisa tolong dong kirim ini, ini, ini lalu bisa juga melalui website seperti kalau anda ke marketplace ya Tokopedia, Bukalapak, Blibli itu kan lewat satu website bisa juga dengan tenaga penjualan kita mendatangi konsumen ini terutama untuk konsumen-konsumen besar untuk perusahaan besar yang istilahnya kulaan didatangi ditanya butuh ini enggak, butuh itu enggak dan seterusnya oke dokumen yang digunakan untuk merekam atau mencatat pesanan pelanggan itu disebut sebagai sales order nah minggu depan pertemuan berikutnya ketika kita membahas siklus pengeluaran kita akan melihat bahwa pelanggan itu memesan dengan dokumen yang namanya purchase order atau order pembelian kalau di bagian penjualan ini order penjualan kalau di bagian konsumen namanya order pembelian atau sering disebut PO nah sebetulnya sales order dan purchase order itu adalah biasanya ya dalam praktek itu barangnya sama formulirnya sama dan nama yang populer adalah purchase order atau PO buka PO ya purchase order pesanan esensinya sama hanya kalau dilihat dari sudut pandang si penjual itu namanya sales order order penjualan kalau dilihat dari sudut pandang si konsumen pembeli namanya purchase order atau order pembelian bisa minta tolong yang tidak di mute mikrofonnya untuk di mute ada suara-suara yang masuk terima kasih nah order penjualan ini isinya apa satu barang yang dipesan apa kita harus tahu kan barang yang dipesan apa jumlahnya berapa lalu harga yang disepakati berapa atau harga yang tertera berapa misalnya oh saya karena saya pelanggan saya dapat 5% diskon oh saya orang baru nggak dapat diskon harganya sesuai tertera pada daftar harga atau oh saya karena saya pesan barang minimal 1000 unit maka saya dapat gratis 10 unit misalnya maka saya pesan 1010 tapi dengan harga 1000 itu harga yang disepakati lalu tenaga penjualannya siapa tiap-tiap pelanggan kalau perusahaan besar itu tiap-tiap pelanggan biasanya sudah ada tenaga penjualan yang melayani kliennya itu ya dan itu biasanya juga tidak boleh rebutan maka wilayah penjualannya pun juga sudah tersendiri jadi kalau wilayah penjualan Anda itu Jawa Tengah Anda nggak boleh jualan ke Jawa Timur nanti yang tenaga penjualan Jawa Timur teriak-teriak saya sering melihat kasus misalnya ya ada barang dari Jawa yang harusnya hanya dijual di Jawa ternyata dikirim sampai Kalimantan Sulawesi, Papua nah orang-orang tenaga penjualan di Kalimantan Papua kaget loh ini barang dari Jawa kok bisa masuk ngamuk kenapa itu kan berarti komisi atau insentif penjualan mereka diambil tenaga penjualan dari Jawa itu yang jadi masalah ini menjadi masalah internal perusahaan tapi kalau buat konsumen mau barangnya dari mana pun ya terserah mereka nggak ada urusan nah sebisa mungkin order itu dimasukkan oleh konsumen untuk menghindari error bisa pakai website bisa pakai alat atau pakai toko kalau seperti toko media pakai format elektronik bisa pakai menu telepon atau kalau misalnya seperti di restoran itu begitu pelayan itu sudah mencatat pesanan anda dia mengulang pesanan dibacakan ulang untuk dikonfirmasi kalau sudah konfirmasi oke ini jangan sampai salah ya sebab kalau salah wah berat pesannya semen dikirimnya chat tembok repot ini setelah kita mendapatkan order kita cek konsumen ini berhak untuk membeli secara kredit atau tidak kalau membeli secara kredit artinya belinya sekarang bayarnya dua minggu lagi atau sebulan lagi atau kapanpun sesuai dengan termin kreditnya pelanggan baru biasanya tidak untuk ini ini ada otorisasinya bagi pelanggan yang sudah punya status kredit ini namanya general authorization tinggal dilihat oh ya ini punya fasilitas kredit boleh membeli secara kredit berapa oh 10 juta ordernya berapa ordernya 1 juta tidak apa salah atau oh batas kreditnya 10 juta sudah terpakai 5 juta sisa 5 juta mau pesan berapa pesan 6 juta kalau nggak bisa ya karena melepih batas kredit artinya ya boleh saja pesan 6 juta tapi yang 1 juta bayar tunai misalnya yang 5 juta boleh patut kredit atau misalnya batas kredit 10 juta mau pesan berapa 10 11 juta dilihat oh batas kreditnya sudah terpakai semua sudah 10 juta belum dilunasi jika kalau akan pesan lagi nggak bisa itu harus dilunasi dulu atau pesanan berikutnya bayar tunai ini gampang sekali bisa dilihat pada kalau ada gadget itu bisa program namanya salesforce automation program penjualan bisa kelihatan status kreditnya ada berapa nah kemudian kalau untuk pelanggan baru itu perlu otorisasi khusus karena mereka belum pernah punya belum pernah punya fasilitas kredit sebelumnya ini dilakukan oleh bagian kredit manager yang terpisah dari bagian penjualan kredit manager itu ada di bawah keuangan nanti di akhirnya akan saya tunjukkan struktur organisasinya karena harus ada pemisahan tugas dan wawanan ya kan oke kemudian bisa juga kepada pelanggan-pelanggan yang sudah punya kredit kredit utang tapi belum dibalikan punya utang tapi belum dilunasi atau baik-baik saja tapi maksudnya bagi pelanggan itu punya batas kredit 10 juta dan di masa lalu dia sudah sering membeli nah dia pengen sekarang pesan di atas 10 juta 15 juta ini bisa nggak dinaikkan biasanya tiap pelanggan itu akan punya batas kredit sendiri sendiri yang oleh perusahaan itu akan diberikan sesuai dengan reputasi mereka reputasi dalam artian sudah berseberapa sering transaksi kalau utang apa punya piutang melunasinya lancar atau tidak semakin sering bertransaksi semakin besar nilainya semakin rajin di dalam melunasi piutang biasanya batas kreditnya akan semakin besar ya ini nah kadang mendekati waktu-waktu tertentu seperti sekarang ini nanti kita akan memasuki masa bulan kuasa masa ramadhan ya itu banyak perusahaan akan memberi menaikkan batas kredit sementara kenapa biasanya konsumsi menjelang ramadhan selama bulan ramadhan maupun nanti lebaran itu konsumsi masyarakat meningkat berarti mereka akan membeli lebih banyak maka perusahaan itu kan toko-toko itu harus kulaan lebih banyak nah supaya kulaannya bisa lebih banyak batas kreditnya dinaikkan sementara selama masa ramadhan dan lebaran nanti setelah itu ya nanti diturunkan ke yang normal itu ya jadi sangat mungkin itu batas kreditnya itu dinaikkan atau diturunkan nah kalau sudah beres batas kredit tidak ada masalah terus cek persediaan ada nggak persediaannya persediaan itu tidak hanya secara fisik di gudang tapi juga kita lihat apakah barang yang sudah terjadi yang masih ada di gudang itu sudah dipesan atau tidak wah ternyata sudah dipesan ya nggak bisa dijual atau misalnya barangnya tidak ada di gudang tetapi kita tahu bahwa bagian gudang sudah pesan lagi oh nanti senen datang seribu unit nah bisa misalnya atau pabrik sedang membuat ya nanti 24 jam lagi jadi nah bisa juga seperti itu nah persediaannya memadai untuk memenuhi pesanan sudah itu dilengkapi ya kemudian nanti catatan persediaan diupdate barang sekian unit sudah dipesan nggak boleh dijual lagi ya dan bagian-bagian berikut ini diberitahu bagian pengiriman nanti supaya siap-siap mengirim bagian persediaan nanti supaya ngambil barang yang akan dikirimkan ya dan bagian penagihan atau billing ini nanti untuk mempersiapkan tagian atau sebagai faktur invoice ya disiapkan tagiannya entah itu tunai entah itu kredit ya disiapkan invoice-nya lalu lalu pelanggan juga diberitahu ya pesanan bapak atau ibu bisa kami penuhi nanti akan di update oleh bagian pengiriman dan seterusnya tidak menuhi berarti namanya backorder backorder itu artinya kita pesan ke belakang ya pada bagian persediaan ya supaya mereka membeli persediaan baru atau bagian produksi supaya mereka produksi kebanyakan mobil baru di produksi Jepang kalau di Indonesia itu modelnya adalah backorder jadi kita nggak bisa datang dan beli yang sudah jadi karena nggak ada jadi kita indent indian istilahnya gitu ya pesan dulu indian itu artinya pesan setelah itu nanti kita masuk dalam daftar untuk dibuat bisa satu bulan bisa dua bulan tergantung seberapa laris kendaraan tersebut demikian catatan persediaan yang akurat itu sangat penting kalau terlalu banyak tadi ya membebani terlalu sedikit juga menyebabkan kita nggak bisa jualan konsumen pesan A barang nggak ada konsumen pesan B barang nggak ada konsumen pesan C barang nggak ada gimana mau jualan kalau nggak ada barang kan begitu ya maka catatan persediaan yang akurat itu penting nah tetapi catatan persediaan yang akurat itu kalau di perusahaan retail eceran seperti supermarket minimarket itu nggak susah kenapa barangnya kecil-kecil banyak dan itu seringkali hilang entah salah jadi misalnya anda sudah ambil barang gitu kan telah mendekati kasir aduh uangnya kurang sudah barang sudah anda ambil itu anda letak dan lagi di dekat kasir ketika di cek persediaan misalnya anda ambil instan sepuluh aduh buitnya hanya untuk lima sudah hanya lima ditaruh di dekat kasir ketika di cek ke lemari atau displaynya mie instan mie instannya kok kurang sepuluh padahal yang sepuluh itu lima di kasir lima sudah hanya beli jadi kadang-kadang seperti itu untuk eceran itu selalu ada toleransi berapa persen barang hilang itu dianggap tidak signifikan jadi di apaikan menanggapi pertanyaan dari konsumen ini sebelum order sebelum pesan atau sesudah pesan sebelum pesan mungkin tanya harganya berapa jenisnya apa saja fiturnya apa catnya apa ya kalau mobil kalau makanan harganya berapa itu untuk berapa porsi dan seterusnya bisa juga pertanyaan dia juga setelah pesan ini tadi saya sudah pesan setengah jemput kok barangnya belum sampai-sampai misalnya makanan itu Anda pesan mobil mobilnya kapan diantar sebulan lagi setelah sebulan kok belum ada kabar nah ini bisa pertanyaannya dia juga konsumen yang memiliki customer service yang baik itu biasanya akan memiliki tingkat keberhasilan atau kesuksesan yang baik juga kenapa konsumen merasa diperhatikan gitu banyak perusahaan menggunakan customer relationship management nanti kita bahas ini di sistem informasi manajemen jadi bahas itu terlalu banyak ya tadi ya jadi order sudah diterima dari konsumen status kreditnya sudah di cek oke gak masalah kalau misalnya si konsumen itu mau bayar tunai ya status kredit bisa diabaikan ya kalau apa bayar tunai eh cek persediaan ada atau tidak kalau misalnya tidak ada coba dinegosiasikan dengan konsumen mau gak nunggu misalnya kalau anda tahu bahwa perdayaannya akan ada yang datang ya 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 menangkapi pertanyaan dari konsumen oke berikutnya mengirimkan barang ke konsumen biasanya untuk shipping ini merupakan jawab bagian gudang dan pengiriman barang mereka bisa jadi satu bisa juga terpisah tapi ini berada di bawah bagian operasional biasa apa direktur operasi ya atau bagian produksi bisa jadi langkahnya di dalam shipping itu pertama adalah barangnya diambil dan dikemas dan yang kedua adalah barang tersebut dikirim ya pick and pack mengambil dan mengemas barang mengirimkan ya ya begitu sales order atau pesanan penjualan atau purchase order kalau betul-betulnya itu di entry di otorisasi maka langsung di bagian gudang akan muncul informasi mengenai silah tolong namanya picking ticket ya tolong ambil barang ini dan berapa jumlahnya untuk dikemas dikirim kemana ya sama seperti kalau anda ke restoran itu ya misalnya ke fast food entah itu McDonald entah itu mereka masukkan order nah kalau anda lihat di bagian dapurnya itu kan ada televisi ya dan televisi itu nanti akan menunjukkan pesanan apa saja yang harus dibuat nah itu adalah picking ticket ya nanti kemudian diambil barangnya ya dan dikemas kemudian diserahkan ke bagian pengiriman ya ini Endologi bisa anda pakai barcode bisa nanti pakai berjalan supaya cepat dan seterusnya ya sudah barangnya dikirim itu ngecek nanti fisik jumlahnya berapa dibandingkan dengan picking ticket tadi dan dibandingkan dengan ordernya order 100 yang dikirim kok 50 bisa nggak bisa kenapa oh mungkin yang 50 dikirim besok atau yang 50 dikirim dari gudang yang lain bisa seperti itu ya ini ya barang yang tersedia di gudang nanti berkurang ya dan kemudian akan dihasilkan atau di packing itu adalah dokumen yang berisi informasi kuantitas dan deskripsi barang yang dikirim jadi kalau seperti ini di paket-paket anda pesan barang dari Tokopedia itu nanti kalau dikirim paket itu kan ada itu di labai barangnya apa berapa kuantitasnya satuannya liter kilo unit meter dan lain sebagainya ya dan kan ada bill of letting bill of letting itu adalah kontrak ya legal kontrak jadi kontrak yang sah secara hukum yang isinya itu adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap barang dalam pengiriman ini nanti siapa pengirimnya dari mana itu dikirim the source ya kemudian tujuannya kemana ada nggak instruksi khusus di dalam pengiriman misalnya ditumpuk maksimal enam jangan pakai gancor gancor itu yang untuk apa kait ajem gitu ya disimpan dalam suhu tertentu atau tidak boleh dibantai dan seterusnya siapa yang bayar pengiriman bisa nanti yang bayar penerima atau pengirim bisa juga yang bayar sebenarnya penerima tapi sudah ikut di dalam harga ada ongkir gitu ya ini kos kirim bisa jadi seperti itu itu akan ada satu packing slip isinya itu adalah barangnya apa saja dan bill of lading tadi ya siapa yang mengirim dan nanti bisa digunakan untuk ngepack nah sekarang pengiriman barang barang itu bisa diambil oleh konsumen sendiri ya saya tahu itu bisa jadi juga dikirim oleh perusahaan ya perusahaan penjual maksud saya bisa jadi dikirim oleh pihak ketiga kurir atau depos atau apapun nah sekarang semakin banyak perusahaan itu memilih untuk pengiriman barang itu diserahkan pada pihak ketiga kenapa? lebih murah ya kalau saya itu ngirim sendiri berarti kan saya harus punya armada pengiriman tapi saya harus punya kendaraan saya harus membayar orang untuk mengemudikan dan mengantarkan barang tersebut coba dihitung biayanya apa saja biaya gaji untuk pengemudi dan pengirim kemudian beli kendaraan atau sewa kendaraan bensinnya atau solarnya pacak dan lain sebagainya nanti kalau pas musim sepi kendaraan-kendaraan yang saya beli itu menganggur berarti kan aset menganggur aset menganggur itu haram maka sekarang serahkan sejap ya ketiga kurir misalnya PT pos atau yang lain pakai jasa gojek juga bisa nah dengan kalau kita pakai pihak ketiga itu kita hanya akan membayar sejumlah barang yang kita kirim kirim satu ya bayarnya satu kirim seribu ya bayarnya seribu kalau lagi nggak ngirim ya nggak usah keluar biaya maka banyak sekarang pengirim itu diserahkan pihak ketiga nah tetapi pihak ketiga harus kita evaluasi seberapa baik mereka melakukan pengiriman tepat waktu tidak janji dua hari dua hari enggak atau seperti kalau janitor dia yakin esok sampai yakin esok sampai enggak lalu kondisi barangnya sampai di sana misalnya oh ini 24 jam sampai 24 jam sampai tapi barangnya hancur lebur kan ya percuma ngirim makanan sampai di lokasi sampai di tangan penerima sudah busuk hanya juga nggak baik maka pengiriman maka kalau anda kirim barang ada beberapa perusahaan pengiriman barang itu menolak barang-barang tertentu misalnya cairan makanan mereka nggak mau kenapa mereka tidak bisa menjamin keselamatan ataupun kondisi barang itu sampai ke tempat tujuan oke nah lalu lokasi gudangnya itu mau dimana atau distribution center itu mau dimana ideal ya lokasi itu dekat dengan konsumen supaya apa barang bisa segera dikirim waktunya tidak habis di jalan tapi membangun gudang yang dekat konsumen itu juga butuh biaya ya makanya harus dipertimbangkan betul Amazon kalau anda lihat raksasa retail di Amerika Serikat itu selama bertahun-tahun di awal mereka berdiri itu tidak pernah mencatatkan laba mereka rugi tersebut dan kenapa kok rugi karena mereka menghabiskan dana untuk membangun gudang nah tapi sekarang setelah gudangnya jadi mereka sudah punya jaringan distribution center itu ya pusat distribusi mereka menghabiskan kenapa mau dari mana saja bisa oke nah dengan adanya globalisasi saya agak tidak suka dengan globalisasi tapi ya ini fakta barang itu menjadi sangat-sangat mudah berpindah kalau anda belanja di Shopee misalnya ada banyak barang di Shopee itu yang ketika anda beli barangnya tidak ada di Indonesia itu harus diimpor dulu dari Cina misalnya tinggal waktu tunggunya lebih lama kenapa harus dikirim dari Cina dulu ke Indonesia nanti di Indonesia baru dikirim ke tempat anda dengan demikian juga nanti akan lebih repot masalah apa regulasinya biaya masuk pacar macem-macem itu ada barang-barang yang boleh dikirimkan ke satu negara ada yang tidak dan tiap negara beda-beda saya pernah punya contoh jadi ada seorang pengusaha di Jogja itu yang dia itu biasa ekspor kerajinan ke Australia Australia itu adalah salah satu negara dengan aturan biaya cukai yang ketat kemudian kerajinannya terbuat dari kayu dan bahan alam nah biasanya yang terjadi adalah kalau barang itu dimasukkan ke kontainer kontainernya itu disegel ditutup, lalu ke dalam kontainer itu dimasukkan gas untuk membunuh serangga kuman dan meskipunnya istilahnya di funigasi dan itu aturan di Australia cukup ketat dan si pengusaha Jogja ini sudah sering mengirim ekspor ke Australia dan selalu bisa lolos pemeriksaan biaya cukai Australia karena itu salah satu yang paling ketat Australia itu sangat paranoid terhadap hewan, tanaman dan makhluk hidup yang berasal dari luar Australia karena mereka tidak mau flora dan fauna Australia yang asli itu tercemar bahkan di beberapa daerah penghasil buah sama-sama di Australia kalau Anda mengendari mobil masuk ke daerah itu Anda tidak boleh bawa masuk buah dari luar daerah kenapa? bisa membahayakan mungkin belum bayangannya sesuai tapi bayangannya saja ketika pandemi kemarin lockdown orang dari Jakarta masuk ke daerah Anda atau orang dari kota lain masuk ke daerah Anda berperiksa segala macam itu seperti itulah kembali lagi ke contoh dan tiba-tiba suatu hari sih bukan tiba-tiba sih suatu hari sih pengusaha kerajinan di Jogja ini dapat order dari Denmark kalau sudah salah negara skandinav wah dia dengan PD mengirimkan barang ke sana dengan prosedur yang sama dan dengan perusahaan fumigasi yang sama seperti yang dipakai di untuk kirim barang ke Australia dan begitu sampai di Denmark kirimannya ditolak oleh Bia Jogja di Denmark kenapa? karena ternyata obat fumigasinya itu dosisnya terlalu tinggi untuk Eropa sehingga itu ditolak masuk terlalu beracun jadi yang oke di Australia belum tentu oke di Eropa yang bisa masuk Indonesia belum tentu bisa masuk ke Malaysia saya pernah lihat ya di Malaysia itu ada satu obat penahan rasa sakit namanya tramadol kalau di Indonesia itu harus pakai resep dokter pakai resep dokter pun belum tentu bisa dapat saya pernah itu tepat tramadol itu saya tebus di apotek nggak boleh nggak selalu gagal karena saya dicurigai pecantu narkobang tapi di Malaysia tramadol itu dijual bebas di apotek sama jadi tiap-tiap negara itu punya ketentuan yang berbeda nanti kalau anda ekspor-import anda harus tahu itu kalau juga di Indonesia misalnya hamil 7 menjelang hari-hari lebaran nggak boleh ada pengiriman barang selain untuk kebutuhan pokok jadi kalau anda kirim makanan minuman masih boleh tapi kalau anda kirim mebel gitu ya kirim komputer nggak boleh barang sudah dikirim ditagi layar dong nah penagihan ini yaitu billing ini ada dua aktivitas yaitu invoicing membuat invoice atau tagian dan mengupdate akun buku besar piutan billing billing itu invoice kapan seorang pelanggan itu boleh ditagi seorang pelanggan itu boleh ditagi kalau dia sudah menerima barang yang dipesan jadi kalau barangnya belum dipesan eh apa belum diterima ya nggak boleh ditagi ya itulah mengapa anda lihat ya misalnya anda transaksi di tokopedia anda sudah bayar kan itu kan uangnya tidak langsung ke penjual tapi ditahan dulu oleh tokopedia nanti si penjual mengirimkan barangnya pada anda dan kalau anda sudah menerima barang tersebut dan sudah puas terhadap barangnya dikirim oke maka anda klik transaksinya selesai baru uang itu akan dibayarkan oleh tokopedia kepada penjual kalau anda tidak puas anda komplain maka uang itu akan ditahan dulu kenapa ya karena ini tagihan itu hanya boleh dikeluarkan kalau barangnya sudah diterima pesanannya sudah diterima jasanya sudah dibonekan kalau belum ya nggak boleh ya ini nah untuk membuat tagihan yang akurat maka diperlukan informasi dari satu bagian penjualan yaitu informasi oh ini ada penjualan ada pesanan dari pelanggan ya apa saja isinya informasi itu harga dan kondisinya artinya kredit atau nggak kredit berapa lama ada potongannya berapa persen atau tidak harga yang disepakati berapa dan seterusnya dan juga dari bagian pengiriman oh barangnya sudah dikirim dan diterima kalau barangnya dikirim tapi belum diterima oh barangnya dikirim dan hilang jadi seperti itu maka ini perlu jadi hanya ketika barang itu sudah dikirim dan diterima oleh konsumen kita boleh menagih mereka nah di dalam invoice atau faktur atau tagihan itu ada dua informasi pertama jumlah yang harus dibayar dan cara pembayarannya bagaimana apakah dikasih tunai apakah transfer bank apakah bagi cek atau yang lain ya nah kalau sudah terhubung online ini biasanya proses membuat faktur ini sudah bisa diabaikan karena sudah punya kontrak misalnya ya ya dan mengupdate buku besar piutan jadi kalau buku besar piutan ini kalau ada penjualan piutannya di debat kalau ada pelunasan piutannya di kredit nah bagaimana cara kita memelihara piutan ini ada dua metode open invoice dan balance forward kalau open invoice itu untuk tiap transaksi kita simpan tagiannya dan nanti konsumen akan bayar per lembar tagian jadi misalnya saya punya dua lembar saya punya dua invoice masing-masing 100 ribu saya kemudian bayar 100 ribu ya 100 ribu itu untuk yang mana? invoice 1 atau invoice 2? ya jadi kalau bayar harus spesifik ini untuk invoice yang mana? misalnya saya punya dua masing-masing 100 ribu tapi yang saya bayar invoice 2 dulu boleh invoice 1 dulu boleh atau semuanya ya boleh juga tapi ini per invoice itu biasanya seperti kalau tagian listrik atau tagian telepon atau tagian jadi selama satu bulan itu berapa? atau kalau tagian handphone yaitu yang pasca bayar bukan yang berapa bayar pasca bayar jadi selama satu bulan itu Anda pakai-paket data berapa mega Anda nelpon berapa kali Anda SMS berapa kali itu dikumpulkan dalam satu bulan dan satu bulan itu yang dibayar jadi nanti di awal bulan itu ada saldo piutang kemudian ada pembelian berapa menambah saldo piutang kemudian ada pembayaran berapa mengurangi saldo piutang dan di akhir itu nanti akan ada saldo piutang akhir saldo piutang akhir itu yang harus dibayar oleh pelanggan nah kalau ada retur pasti mana? kalau ada retur itu harus ditangani supaya nanti barang lebih retur ini piutangnya bisa dihapus kalau sudah ditangani ideanya kalau piutang tadi atau tagian tadi dari bagian terakhir kalau pembayaran itu ini kasir dan ini terpisah nanti setelah umum sebaiknya nomor 1 hindari membayar tunai karena membayar tunai itu risikonya besar 1 uang palsu atau uang rusak 2 salah hitung 3 bahaya protect yang baiknya setiap unit usaha atau setiap perusahaan itu tidak boleh menyimpan uang dalam jumlah besar di perusahaan tersebut maka praktik yang baik adalah kalau sudah terkumpul uang misalnya menerima pemayaran secara tunai maka uang tunai itu harus sesegera mungkin disetorkan ke bank tapi kan bank itu bukan hanya jam kerja padahal mungkin tokonya buka sampai malam atau bahkan di pada hari libur bagaimana ada layanannya jadi kalau anda pernah melihat mobil-mobil yang apa ngisi ATM itu ya yang dikawal oleh polisi dengan senjata api gitu nah mobil-mobil itu selain ngisi ATM juga menyediakan jasa menjemput setoran jadi nanti datang ke perusahaan mereka mengambil setoran uang tunai ya dan kalau sudah dibawa oleh si perusahaan ini itu sudah dianggap setor maka kalau toko-toko atau department store atau restoran yang buka akhir pekan minggu malam gitu ya itu nanti uang tunainya langsung disetorkan dibawa disimpan nanti disimpan ini jadi praktik yang baik jangan menerima pembayaran tunai kalau pun tunai ya harus diperiksa betul lebih baik adalah konsumen membayar dengan alat lain misalnya apa saja kartu kredit boleh kartu debit boleh transfer bank boleh pakai e-wallet gopay ovo dan lain sebagainya tidak jadi masalah atau cek atau transfer gitu hindari membayar secara tunai nah ini tadi yang saya janjikan ya struktur organisasi penjualan dan customer service itu berada di bawah bagian pemasaran dan penjualan bagian gudang dan pengiriman itu ada di bawah manufacturing atau operasional direktur operasi di bawah direksi direktur marketing dan penjualan nanti untuk penagian itu di bawah direktur keuangan penagian bagian pihutang manager kredit tadi ya memberikan kredit untuk konsumen maupun juga kasir itu berada di bawah direktur keuangan jadi melibatkan tiga tiga bagian yang berbeda oke sampai disini dulu mungkin ada pertanyaan jadi itu tadi penjualan ya ada pesanan kita terima pesanan tersebut kita catat kita verifikasi kita konfirmasi ke pelanggan negosiasi juga terjadi ya harganya berapa dapat fasilitas apa saja dan seterusnya kalau sudah deal dituangkan dalam bentuk tertulis kalau dalam bisnis segala sesuatu yang tertulis dan ditandatangani oleh dua belah pihak itu kekuatan hukumnya kuat jadi kalau hanya secara alisan itu sulitnya dulu ketika saya jadi kepala lab lalu Bu Enyang Reino yang sekarang menjadi wakil dikanduasi dulu kepala PPEB di bawah PPEB itu ada pojok bursa pojok bursa itu sering menerima order untuk beli atau jual saham dari nasabah melalui telepon dan itu sering sekali ya bukan sering ya beberapa kali terjadi nasabah itu yang misalnya meminta dijualkan atau dibelikan saham tertentu dan ketika itu dilaksanakan ternyata merugi mereka enggak mau mengakui enggak saya enggak pesan itu perintah saya bukan maka kemudian oleh Bu Enyang Reino PPEB pojok bursa itu dibelikan alat perekam percakapan telepon sehingga nanti begitu ada transaksi ya saya tolong diberikan saham ini sekian lot misalnya kalau pas harganya sekian dan ternyata itu rugi gitu ya keputusan membeli itu membuat dia jadi rugi dan dia mengelak akan diputarkan rekamannya ini loh rekamannya Bapak atau Ibu memerintahkan pojok bursa untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu dan jumlah tertentu jadi harus ada buktinya di peradilan pengadilan bukti dalam bentuk rekaman atau bukti dalam bentuk tertulis itu kuat kesaksian saksi mata itu lemah bukan apa-apa bukan saya menuduh saksi matanya itu bohong tidak tetapi orang itu kadang melihat sesuatu berbeda misalnya kalau ada orang berpegangan pacaran berpegangan tangan menurut saya biasa tapi mungkin menurut orang lain kok tidak sopan di belum menikah kok sudah gantikan misalnya seperti itu bisa saja dan itu tidak salah ya kan tetapi kalau itu nanti diajukan pengadilan untuk menjadi kesaksian orang lalu bingung loh sebenarnya pegangan tangan apa gantikan tangan ketika pacaran di depan umum itu salah atau enggak sih enggak ada yang tahu karena menurut A salah menurut B tidak maka kesaksian itu kekuatan hukumnya kalah dibanding bukti tertulis maka kalau bisnis segera sesuatu harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ini juga tidak hanya berlaku untuk bisnis kalau kalian besok nanti bekerja kemudian artasan kalian memerintahkan kalian melakukan sesuatu yang menurut kalian itu salah tidak benar melanggar aturan ya ada dua pilihan satu anda mengabahkan perintah itu resikonya anda bisa karir anda terancam dua anda melaksanakan itu tetapi anda harus menyimpan bukti tertulis jadi misalnya anda kalau ditelepon atas ya tolong dong ini tapi ilegal gitu ya ya sudah enggak apa-apa saya pernah menjumpai seorang kasus seorang tenaga penjualan ya di Jawa Tengah itu dia bilang eh kamu kirim barang ke Jawa Timur gitu kan yang menyuruh atasannya tadinya enggak mau tapi kemudian oke ya daripada karirnya terhambat setelah kebetulan ini ngomong pada atasnya kalau gitu gini pak bapak tulis email ke saya minta saya ngirim barang ke Jawa Timur nah bener dikirim email ada bukti tertulis kan email dia kirim barang padahal emailnya jadi rame karena yang Jawa Timur enggak terima ini kan wilayah saya kenapa barang dari Jawa Tengah masuk ke sini tapi ketika diaudit diperiksa si tenaga penjualan ini lah ini saya diperintahkan atasan kok ini buktinya email selamat dia atasnya gimana ya selamat juga gitu karena ada ada deal-deal bisnis tertentu yang menyelamatkan dia gitu ya dan ternyata sih manager atasnya tadi sudah dapat izin dari direktur utama nah jadi bukti tertulis kalau itu harus ada rekamannya atau ada bukti tertulis lebih baik kalau rekamannya itu kalau ada video gitu kan supaya sulit untuk dipatah oke sampai disini dulu ada pertanyaan atau tidak baik baik nah seperti saya janjikan tadi ya saya akan memberikan ini ada satu apa ya penyimpangan yang sering dilakukan oleh tenaga penjualan yang kelihatannya itu tidak apa-apa tapi itu resiko sebetulnya oke anda tahu ya jadi ketelaga penjualan itu biasanya diberi target dalam satu bulan kamu harus mencapai penjualan sekian juta targetnya itu macam-macam bisa penjualan totalnya atau bisa kamu harus bisa menjual barang A, B, C, D, E masing-masing berapa unit misalnya dan seterusnya oke oke ini saya akan berikan contoh gitu ya bukan apa-apa saya tidak mengajari anda untuk berbuat tidak baik ya tetapi nanti kalau anda menjadi bos dan ada anak buah anda ngakali sistem seperti ini anda jadi tahu oke misalnya 100 untuk bulan tiga puluh tiga puluh 75 juta wah gawat ini tiga puluh maret saya dapat 75 juta masih kurang 25 juta lalu bagaimana nah ini yang sering terjadi adalah udah oke 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 saya lalu 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 barang dikirim ke A 21 16 17 00 atau 00 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 4 00 00 00 padahal tanggal 1 April yang hibur tanggal merah Hai pegawai yang dia akan berpikir pulang yang jual-jual 1945 besok hibur ya apa yang biasanya terjadi sudah mungkin barang diterima dulu Hai dan besok tanggal 2 Hai masuk ya dampaknya bagaimana tanggal 31 Maret jam 17 saya sudah dapat konfirmasi barang sudah sampai maka saya mencapai target 100 juta ini selesai hai 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 ya itu yang biasa dilakukan Hai lalu apa yang terjadi begitu tanggal 2 April Hai A masukkan lalu kali tuh nyukur barang bawah rumah juta ini dari mana ini kita nggak pesan kembalikan ya hai 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 memulai April dengan Hai setelah kan tapi masih ditambah dengan returan tadi 25 juta sehingga target saya tidak lagi 100 juta tapi menjadi 125 juta karena Pak ya 25 juta dari bulan kemarin Hai ya tapi itu masalah April saya punya 30 hari untuk atau ya satu bulan untuk ngurusi 120 mencari order 120 yang jelas Maret saya sudah kepegang target saya tercapai saya dapat Hai nah ini harus waspada harus hati-hati cara mengetahuinya bagaimana gampang di awal bulan cek semua retur yang berasal dari penjualan Maret kemudian lihat bulan-bulan sebelumnya kalau seorang karyawan telaga penjualan itu kok tiap awal bulan ada retur dari bulan sebelumnya dengan jumlahnya cukup banyak harus curiga cek targetnya berapa lalu akhir bulan dia dapatnya berapa kalau ternyata returnya sebesar kekurangan target akhir bulan enggak berarti dia melakukan ini ini melanggar aturan ya harus dipecat itu oke kemudian cek lagi yang lain apa tadi yang saya katakan sebagian besar perusahaan itu baru akan mengakui penjualan kalau ada order penjualan barang sudah dikirim dan tagian sudah diterima oleh pelanggan jadi harus ada sales order harus ada surat pengiriman dan penerimaan barang oleh pelanggan dan harus ada tagian atau invoice atau faktur nah kalau ada tiga surat ini baru penjualan itu bisa diakui jadi kalau melihat dari sini yang ada surat ordernya ada penerimaan barangnya dan ada tagiannya adalah yang 75 yang 25 tidak ada ini adanya surat pengiriman dan order tapi invoice-nya tidak ada maka seperti itu manipulasinya nah lalu dari sisi pembeli itu juga bisa melakukan nanti kita bahas ini ketika siklus pengeluaran kalau tidak ada order tidak pesan ya jangan diterima ya tadi loh kita enggak pesan 25 juta ini jangan diterima tolak meskipun sudah mau tutup dan lain sebagainya tolak tolak ya tolak baik sampai disini ada pertanyaan kah ada yang belum jelas ya kalau tidak ada saya kira cukup sekian ya selamat belajar selamat menempuh ujian tengah semester dan nanti kita bertemu kembali setelah ujian tengah semester oke selamat siang dan semoga sukses dengan PTS selamat menikmati selamat menikmati berikutnya